500 kN per meter kuadrat dalam istilah tinggi kolom air berdensitas. Jadi di situ diketahui bahwa tekanannya itu adalah 500 kN per meter kuadrat. Kemudian tinggi kolom air berdensitas 1000 kg per meter pangkat 3. Sedangkan ini adalah air, semudian untuk air raksanya itu densitasnya adalah 30.600 kg per meter pangkat 3. Jadi diminta menghitung berapa H-nya ya. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa untuk P itu sama dengan Rho dikalikan dengan G dikalikan dengan H ya. Sehingga H-nya itu sama dengan P per Rho dikalikan dengan G-nya. Tadi tekanannya 500 kN. 500 kN. Ini kan berarti kan 500 kN per meter kuadrat. Dibagi dengan densitasnya ini untuk air ya. Ini untuk air 1000 kg per meter pangkat 3 dikalikan grafitinya 9,81. Satuannya grafiti apa? Meter apa? Kuadrat ya. Nah, dari sini bisa saudara lihat bahwa untuk 1N itu saudara bisa lihat di belakang ya. Itu 1N itu adalah sama dengan Kilo gram Kilo gram meter per detik kuadrat ya. Jadi di sini nanti saudara ini 1 Kilo Newton, ini 1N itu berarti Satu kilo berarti Berapa? Seribu ya? Seribu. Seribu Newton. Nah, Newton sendiri itu kan satuannya Kilogram meter per detik kuadrat ya. Kilogram meter per detik kuadrat. Satu Newton itu sama dengan Kilogram meter per detik kuadrat. Nah, ini kan hilang ya. Ini hilang, ini hilang. Kemudian di sini 1N itu sama dengan Satu kilogram meter per detik kuadrat. Sehingga Newtonnya di sini juga hilang. Kemudian nanti Persamaannya menjadi 500 Dikalikan dengan 1000 Satuannya ini meter kuadrat Dicoret ya, satunya ya. Ini meter kuadrat dicoret Dengan Dengan Meter kuadrat dicoret Dengan ini ya. Dengan ini. Tinggal 1. Kemudian ini hilang juga. Ini hilang juga. Detik kuadrat juga hilang ya. Sehingga tinggal hanya meter. Sehingga 500 Kali 1000 Dibagi dengan 1000 Dikalikan 9,81 Ini sama dengan 50 Koma 95 Meter air. Terus kemudian ini yang air raksa Yang HG Ini adalah sama H sama dengan P per Rho dikalikan G Ini satu hanya, nggak saya tulis ya. Sudah langsung aja. 500 Dikalikan dengan 1000 Dibagi dengan Densitasnya 13.600 Dikalikan ini 9,81 Nanti didapatkan Nilainya adalah 3,75 Meter Air raksa ya. Jadi saudara lihat disini Ketika menggunakan Air raksa Sama air Nanti didapatkan Delta H H nya yang berbeda-beda. Ini Kalau diaplikasikan tadi Tadi kan ada aplikasi Ketika saudara Pengen menghitung Berapa tekanan Di dalam reaktor Kan tadi ada ya Disini A Kemudian saudara Menggunakan Manometer Atau tipe Bentuk U Yang tadi disampaikan Nah ini nanti Ketakanlah Saudara disini Menggunakan air Yang ini Atau saudara menggunakan Ini adalah air Atau air raksa Maka nanti kira-kira Tingginya beda Atau tidak ya Untuk tekanan yang Untuk tekanan yang sama Kira-kira gimana Kalau tekanannya Terukur disini sama Ketika saudara Menggunakan ini Adalah air Dan air raksa Apakah pembacaannya Nanti Sama Atau tidak Jadi kan pertama Kan kalau Kocara ini Misalnya ada Sebuah reaktor Kita ingin Menghitung Berapa tekanan Di A Ini kan kita gunakan Tadi ada Yang namanya Manometer Atau tipe U Pertama kan berarti apa Tingginya sama Apa beda ini Tinggi di titik 1 Sama tinggi di titik 2 Kira-kira sama Apa beda Afif Sama Pak Sama Sama tak Afif Afif Tidak ada Tidak ada 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 Beda Pak Kenapa Beda Sebentar Pak Itu yang Disitu isinya Air semua Atau air Dengan air raksa Untuk kondisi awal Untuk kondisi awal Untuk kondisi awal Oh kondisi awal Sama Sama Terus kemudian Nanti ketika Saudara Menggunakan Ketika ini prosesnya Sudah berjalan Berarti kan tekanan Di sini naik ya Iya Tekanan di sini naik Otomatis apa Nanti kalau tekanannya naik Sehingga nanti Saudara Tekanannya kan Akan mendorong Ini kan ya Glecai yang ada Di sini kan ya Sehingga Dia kan akan Naik ke sini kan ya Titik 2 Yang baru Jadinya di sini Titik Satunya Mungkin Turun di sini ya Nah Kalau saudara Menggunakan Antara air Sama air raksa Ini kira-kira Delta H Di sini itu Beda atau sama Lebih kecil Kata kalau Saudara Menggunakan air Ini lebih kecil Sama atau Lebih besar Daripada air raksa Kira-kira Delta H Nya Gimana ada Delta H Nya Amelia Amelia Ada Amelia 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 Ada enggak Amelia Siapa Pak Amelia Rahmawati Putri Amelia Ini tadi Di OTK Juga enggak aktif Ini Tadi Beda Amelia Pak Kalau OTK 2 Amelia Eka Amelia Rahma Ya Beda ya Amelia Rahmawati Gimana Ketika Saudara Menghitung Salah satu Aplikasi Fluida Statis Kan tadi Seperti itu Alat pengukuran Kemudian Ketika Saudara Nanti Fluidanya Di sini Ada air Kemudian Ada air raksa Mana Kira-kira Delta H Ini Delta Perbedaan Ketinggian Lintar 1 Dan 2 Ini Mana Yang Sesuai Air Lebih Kecil Air Raksa Air Sama Dengan Air Raksa Atau Air Lebih Besar Air Raksa Air Lebih Kecil Lebih Kecil Dari Air Raksa Alasannya Apa Karena Densitas Air Lebih Kecil Densitas Air Lebih Kecil Menyebabkan Delta H Lebih Kecil Gitu Ya Oke Ahmad Habib Ini Tadi Tidak Ada Ini Gimana Habib Setuju Kak Saudara Dengan Jawabannya Amelia Tadi Jangan Jangan Tidak Tau Pertanyaannya Habib Habib Apa Apa Yang Saya Tanyakan Habib 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 Ini Hilang Lagi Ini Sudah Amelia Eka Tadi Amelia Sekarang Amelia Eka Amelia 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 Tidak Pernah Aktif Ini Tidur Jangan Jangan Bagas 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 Ya Baga Setuju Kak Jawabannya Sama Amelia Tadi Tidak Pak Amelia Ramawati Tidak Setuju Pak Baga Baga Setuju Jawaban Saudara Apa Delta H Air Lebih Besar Kalau Saudara Delta Hanya Air Nanti Lebih Besar Alasannya Apa Karena Air Raksa Ini Pak Apa Densitasnya Lebih Besar Jadi Untuk Menekan Butuh Tekanan Yang Lebih Besar Juga Besar Ini Kan Sebenarnya Ini Tadi Model Model Ini Kan Saya Hubungkan Dengan Yang Ada Di Soal Ini Kan Tadi Ya Di Soal Tadi Kan Sudah Diketahui Ketika Tekanannya Sama Ketinggian Untuk Air Yang Atas Ini Untuk Air Maka Didapatkan Hanya Itu 50,96 Meter Air Tapi Ketika Menggunakan Air Raksa Ini Adalah Ketinggiannya Cuman 3,75 Meter Air Raksa Kalau Sedara Hubungkan Ke Sistem Ini Berarti Apa Delta H Untuk Air Itu Lebih Besar Daripada Air Raksa Kenapa Karena Disampaikan Bagas Tadi Itu Karena Ini Dengan 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 Preser Yang Dibutuhkan Untuk Ini Lebih Besar Hingga Delta H Air Itu Nanti Pasti Selalu Lebih Tinggi Daripada Air Raksa Baik Kita Lanjut Ke Soal Lanjutnya Tadi Oh Ya Kita Kan Tahu Bahwa 1 ATM Itu Kan 760 Millimeter Millimeter HG Itu Dari Mana Itu 760 Millimeter HG Itu Dari Mana Anggun Dari 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 Mana Kristi Kristi Wan Kristi Wan Ya Pak Gimana Wan Tahu Tahu Tiba Widya Widya Kurni Hati Iya Pak Gimana Sedara mungkin di SMA dulu kan pernah ya Dapat percobaan yang pipa kapiler itu ya Yang ada cawan ini ya Kemudian ada nanti Ini dimasukkan apa Ada Ini tabung Seperti ini Nanti dimasukkan air raksa Ketika ini dibalik Itu ya Maka Ketinggian air raksa ini Tidak bisa turun kembali Gitu kan ya Ini Tingginya adalah 76 cm Gitu kan ya Inget Inget gak ini di SMA seperti itu Baik Lanjut aja Soal Contoh soal ke 2.2 Saudara bisa juga buka di buku Jinkopis ya Jinkopis itu Di bab 2 Baca 2.2.2 juga Kalau di buku jinkopis itu ya Jadi ada suatu Apa namanya Love storage tank Jadi apa Tangki yang besar ya Itu Ini di buku Jinkopis 222 ya Ada Ini gambarnya seperti ini Mohon maaf Ini tidak bisa lurus Di bawah ini adalah air Ini adalah air Kemudian nanti di atasnya ini adalah minyak Kemudian di atasnya ini Minyaknya itu memenuhi Memenuhi ini Memenuhi ruangan ternyata Kemudian di atasnya ini dibiarkan terbuka ya Jadi Tangki Kemudian densitas dari minyak itu Densitasnya minyak ini Densitas minyaknya adalah 917 Kilogram per meter pangkat 3 Kemudian tinggi tangki Tinggi tangki totalnya itu adalah 3,66 meter atau 12 feet Kemudian tangki yang ke udara ini adalah terbuka ya Defense Sehingga tekanannya adalah atmosferik disini PTF disini ya Ketinggian permukaan dalam tangki adalah 3,0 Dan juga berisi 0,61 air Ketinggian Ini yang 3, 0,5 ini tingginya minyak ini ya Jadi tingginya ini adalah 3,05 meter Sedangkan yang ini tingginya adalah 0,61 meter Hitunglah tekanan dalam pascal dan PSL dalam bidang 3,0 dari dasar tangki Jadi kita diminta untuk menghitung berapa tekanannya yang ada di P2 disini ya Ini P2 ini adalah P1 Maka dari sini kita hitung P2 itu adalah sama dengan P1 ditambah dengan Rho G Rho nya minyak G dikalikan dengan H2 Katakanlah ini Ini H1 Ini H1 Kemudian ini adalah H2 Maka P2 adalah P1 Berarti tekanan di titik 2 ini adalah P1 ini Ditambah dengan Rho G H2 nya Ini Rho nya air ya Rho G H2 Sedangkan tekanan di titik 1 disini Di interface ini ya Di antara ini ya Adalah sama dengan P0 Karena ini kan terbuka ke udara ya Sehingga nanti kita masukkan tekanan disini Tekanan P0 Tekanan atmosferiknya Ditambah dengan Rho Rho nya minyak G dikalikan dengan H1 Ini kita Menggunakan yang Sistem SI saja ya Sehingga P0 nya itu adalah 1 1 ATM Dari 1,0132 Dikalikan dengan 10 pangkat 5 Ini adalah satuannya Pascal ya Ditambah dengan Rho Rho nya Rho nya minyak Rho nya minyak tadi 917 kg Per meter Pangkat 3 Dikalikan dengan Gravitinya 9,8 Meter per detik Kwadrat Dikalikan dengan H H nya tadi adalah 3,05 meter Satuannya meter Meter hilang Ini meter tinggal 1 Berarti satuannya adalah Kilogram Meter per second Kwadrat Atau Pascal ya Nanti ketemunya Ini adalah 1,287 Kali 10 Pangkat 5 Kemudian kita lanjut Menghitung P2 P2 nya itu adalah Apa tadi P2 adalah P1 Ditambah dengan Rho nya air Ditambah dengan G Dikalikan dengan H2 P1 nya 1,287 Ditambah dengan Sorry-sorry 1 dalam ujung Kali 10 Pangkat 5 Ditambah Rho nya air 1000 Dikalikan G nya 9,8 Dikalikan H Ini adalah 0,61 Ini adalah Ketemunya 1,347 Kali 10 Pangkat 5 Pascal Ordina P2 yang dihitung Di sini ini P absolute Atau P gauge Ordina Ordina Ini saya Tidak bisa Lihat soalnya Kameranya On apa Tidak Itu saya Tidak Ini sudah Resize Window to display Wahyu 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 Adinda Ini P2 itu Tekanan Absolute Atau Tekanan Gate Halo Halo Itu tekanan Absolute Yang kita Hitung Di sini Sofia Ini tekanan Ini tekanan Absolute Tekanan Absolute Terus bagaimana caranya Mencari Tano Tekanan Gids Terukur Gimana caranya Berapa tekanan P gauge D2 nya Berapa Ini kalau Saudara Mengatakan Ini absolute Berapa Tekanan Gids nya Berarti Tekanan P gauge Dikurangi 1 ATM P gauge Dikurangi 1 ATM P2 Gauge Berarti P2 Absolute Dikurangi Dengan P Atmosferic 1,347 X 10 Pangkat 5 1,0132 X 10 Pangkat 5 Bisa Dihitung Sampai sini Ada yang mau Disusikan Masih Belum Ya Kemudian Kita lanjut Ke contoh 2,3 Ini saudara Lihat Kalau di buku Prospen Ada 2,3 Itu ada Ketika Kapal Selam Tenggelam Di Atlantik Diberikan Dalam Surat Kabar Bahwa Kecelakaan Dipergerakan Terjadi Pada Kedalaman 1000 feet Atau 304,9 Meter Berapa Tekanan Laut Pada Kedalaman Itu Berarti Saudara Nyari P Ini Seperti Ini Katakan Seperti Ini Laut Berarti Kita mencari P Disini Berapa Ketika Kedalaman Disini Adalah 1000 feet Jadi Berarti Disini Kan Kalau air Laut Berarti Disini Ada P Atmosferic Ini Adalah P Absolute Yang Di Laut Pada Kondisi 1000 feet Berarti Nanti Adalah P Atmosfer Ditambah Dengan Rho Dikalikan G Dikalikan Dengan H Kalau Untuk Yang Inggris Unit Maka Ini Adalah P Atmosfer Ditambah Dengan Rho G Per GC Jadi Ada Pembaginya Rho G Per GC Dikalikan Dikalikan Dengan H Ini Satuannya Pakai Inggris Jadi 14,7 Ditambah Dengan Rho Rho Itu Air Untuk Kondisi Satuan Pond Per Fit Kuadrat Itu Adalah 63,9 Pond Per Fit Pangkat 3 Dikalikan Kecepatan Rho G Gravitasinya 32,2 Kali Fit Per Second Kuadrat Dikalikan Dengan Rho G Dikalikan Dengan H H H H H H H 1000 Fit 1000 Fit Kemudian Jangan Lupa Ini Saudara Perlu Apa Namanya Mengubah Dalam Bentuk Satuan G Per G C Ya Fit Kuadrat Per In Pond Mast Fit Fit Second Fit 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 Pond Mast Second Kuadrat Ini Satu Diubah Dalam Bentuk In Kuadrat Pond Fos Per In Kuadrat Nanti Hingga Nanti Saudara Bagi Dengan Satu Fit Itu Adalah 144 In Kuadrat Kemudian GC Ini Tadi Dibagi Dengan GC GC Itu Adalah 32,2 Pond Mast Fit Per Pond Fos Second Kuadrat Nanti Akan Didapatkan Nilainya Adalah 45 9 14,7 Pond Fos Per In Kuadrat Saya Rasa Tidak Masalah Kalau Ini Kemudian Ada Lagi Contoh Untuk Tadi Fluida Tidak Saya carikan Tadi Rof Sugeng Tadi Gaya Apung Terima Tadi 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 Terima kasih. 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 di mana? di mana? Terima kasih. 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 Yang bawah Itu di yang bawah Atau punya pendapat lain Atau punya pendapat lain Haris Eka Gimana Saya lebih suka Pendapatnya bagus Itu kan kalau ngukur dari Tekanan 1 kan berarti kan dari Tekanan 2 nya Ditambah HA1 nya Tambah gravitasi Ini kan ada Densitas B Kenapa Rho B muncul disini Rho A pak maksud saya Kalau saya lebih Rho A Berarti saudara P1 sama dengan P2 Ditambah dengan Rho A Dikalikan dengan G dikalikan dengan HA1 itu ya Iya pak Ini saudara Setuju yang mana Setuju yang mana Setuju yang 3 Yang 3 Jadi raten-raten jawabannya 2, 3 Ini terakhir ini Sayida Iya pak Setuju yang mana Saudara Yang 3 pak Yang 3 Jadi saudara lihat ya Disini Bahwa tadi kan sudah Yang contoh Dua Dua lapisan tadi Bahwa untuk Menghitung Tekanan yang ada Disini Itu adalah apa Tekanan di 2 ini Ditambah dengan Tekanan hidrostatis Yang disini Iya kan Sehingga P1 itu Sama dengan P2 Ditambah dengan Rho nya A Dikalikan G Dikalikan dengan Ketinggiannya Dari Titik 1 ini Kesini Sehingga ini adalah HA1 Lah P2 nya Itu sama dengan Apa P2 nya itu Sama dengan apa P atmosferik Ditambah dengan Rho B Dikalikan dengan G Dikalikan dengan HB Sehingga nanti Persamaan akhirnya P1 itu Sama dengan P atmosfer Ditambah dengan Rho B Ditambah G Dikalikan HB Plus Rho A Dikalikan G Dikalikan dengan HA1 Rizky Aji Ijah Iya Pak Terus gimana Selain ini Gimana langkahnya Saudara sudah Tau P1 Terus Untuk langkah selanjutnya Gimana Jadi kan Saudara Jadi tadi kan Ini kan Digunakan untuk Mendesain Dua Larutan Yang saling Tidak Bercampur Bercampur Oli Ada Oil Minyak Dan Air Kita ingin Mendesain Sebuah Separator Untuk Dua Emisible Liquid Dengan Dengan Menggunakan Konsep Konsep Fluida Statis Gitu kan Ya Tapi Kak Fluida Saudara Sudah Katanya Tadi Menentukan Tekanan Di titik Satu Terus Setelah Ini Apa Hubung Hubungannya Titik Satu Dengan HA Dua Nanti Bagaimana P1 Sama Dengan P1 Sama Dengan HA 2 Ro A Kali G Plus P At M Gimana Gimana Yang P1 Sama Dengan P1 Sama Dengan HA 2 Dikalikan Ro Ro Air Liquid A Dikalikan Gravitasi Ditambah PATM Dikalikan HA 2 Dikalikan Gravitasi Ditambah Dengan PATM 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 Dari Mana Bukannya Itu Terbuka Ya Pak Yang Mana Yang Di Dari Sisi Kanannya HA 2 Ini Kan Iya Disini Kan Terbuka Sehingga Otomatis Kalau disini Terbuka Berarti Kan Dia Nanti Adalah Atmosferik Juga Ya Kan Saudara Katakan Ini Titik 1 Disini Titik 2 Saudara Mengambil Katakan Disini Titik 3 Berarti Apa P1 Itu Sama Dengan P3 Ya Kan P3 Sendiri Itu Sama Dengan Ro A Dikalikan Dengan G Dikalikan Dengan HA 2 Ditambah Dengan P Atmosfer Setelah Itu Nanti Saudara Samakan P1 Sama Dengan P3 Sehingga Nanti Persamaannya Jadi Adalah P Atm Ditambah Dengan Ro A G Dikalikan HA 2 Sama Dengan P Atm P3 Ya Ditambah Dengan Ro A Dikalikan Kok Sama Ro GH 2 Ya Sorry Sorry Ini Yang Mana Ini Yang P Atm Ditambah Ro A GH 2 Sama Dengan P Atm Ditambah Dengan Ro B Dikalikan G Dikalikan Dengan HB Plus Ro Ro A G Dikalikan HA 1 Ini Kan Hilang Ya P Atm Nya Kan Disini Hilang Terus Kemudian Ketika Ini Saudara Bagi Dengan G Ya Kan Maka 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 Nanti Ro A Dikalikan Dengan G Ro A Dikalikan Dengan HA 2 Sama Dengan Ro B Dikalikan Dengan HB Ditambah Ro Ro A Dikalikan HA 1 Sehingga Nanti Persamaannya Kalau Saudara Pengen Menentukan Berapa Tingginya HA 2 Itu Adalah Ro B Ro A Kali HB Tambah Ro A 1 1 Kalau Ini Cedara Sederhanakan Lagi Disini Jadinya Apa AA 2 Itu Sama Dengan Ro B Per Ro A Dikalikan Dengan HB Ditambah Dengan Ro A Per Ro A Dikalikan Dengan HA 1 Ini Kalau Untuk Sebagai Fungsi Dari HA 2 Sebagai Fungsi Dari HA 1 Dan HB Tapi Kalau Sebagai Fungsi Dari HT Saudara Nanti Bisa Mensubitusikan Lagi Karena HT Itu Sama Dengan HB Plus HA 1 Sebentar Saya Kemarin Ada Tugas Kan Ya Saya Lupa Belum Saya Bahas Bentar Saya Lupa Belum Saya Bahas Ini Yang ini Oke Ya Kalau Sudah Nanti Saya Lanjutkan Dulu Yang Contoh Yang Bayapung Tadi Habis Itu Kita Bahas Tugas Mumpung Masih Ada Waktu Tidak Ini Carjernya Saya Jadi Sedih Kalau Sedih Sedih Buku Prospen Sedih Bisa Lihat Di 2.1 1 Dan 2.12 Ya Disitu Ada Balon Helium Berada Pada Tekanan Dan Suhu Yang Sama Seperti Udara Sekitar 1 APM 20 Terje Terje Dan Memiliki Diameter 3 Berat Kulit Plastik Balon Dapat Diabaikan Berapa Banyak Beban Dapat Diangkat Ke Atas Oleh Balon Tersebut Jadi Gaya apung adalah berat udara yang dipindahkan sehingga F apungnya itu sehingga gaya apungnya itu adalah sama dengan Rho udara, kan beratnya tadi kan Rho udara dikalikan dengan G dikalikan dengan V, ini kan Rho kan masa per volume, ini kan sebenarnya gaya apung itu adalah berat udara yang dipindahkan ini kan masa dikalikan dengan gravitasinya Rho dikalikan dengan Rho dikalikan dengan volume balon kemudian kodala yang hitung berat helium berat helium itu adalah sama dengan Rho helium dikalikan G dikalikan dengan volume balon karena tadi kan kulitnya kan dianggap anu ya, di apa kulit balonnya itu diabaikan kan tadi kan ya sehingga nanti saudara bisa menghitung maka bebannya itu adalah sama dengan F apung dikurangi dengan berat helium yang ada di dalam balon nah ini tadi saudara bisa uraikan bahwa ini adalah Rho udara dikalikan dengan dikalikan dengan gaya gravitasi tadi dikalikan dengan volume balon kemudian berat heliumnya Rho helium dikalikan dengan G dikalikan dengan G dikalikan dengan volume dari balon itu sendiri sehingga sehingga nanti disini sama dengan ini kan sama G sama volume balon juga sama sehingga saudara keluarkan G volume balon dikalikan dengan Rho udara min Rho nya helium terus kemudian dari sini saudara ubah dalam bentuk berat molekul kan PV itu kan sama dengan NRT ya berarti nanti N itu kan mol mol itu kan sama dengan gram dibagi berat molekul kan ya RT ini adalah PV ya kan sehingga nanti ini ke dalam gram per V MR dikalikan RT gram per V ini kan apa densitas ya sehingga disini nanti densitas kalau di M nya dipindah ke ruas sini kanan kiri kanan dikalikan berat molekul dikalikan densitas dikalikan dengan RT sehingga R itu sama dengan P dikalikan berat molekul dibagi dengan ini antara P sama densitas Rho sama sorry R dikalikan dengan T makanya nanti disini G ini B kemudian Rho nya udara itu adalah apa P M udara dibagi dengan RT min P dikalikan berat molekulnya helium dibagi dengan RT RT nya kan keluar sehingga nanti jadinya V dikalikan dengan G P nya juga sama keluar per RT dikalikan dengan masa berat molekulnya udara dikurangi sama berat molekulnya helium nanti tinggal volume volumenya ini kan berarti kan balon berarti ada P per 6 D nya diameternya tadi kan P per 6 D pangkat 3 D nya itu 3 meter pangkat 3 gaya grafitisnya 9,8 dikalikan P tekanannya itu adalah 1 atmosfer dibagi R konstant agas 8,2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan suhunya itu 20 ditambah 273 jadi 293 kemudian dikalikan dengan berat molekul udara berat molekul udara adalah 29 kemudian berat molekul helium 4 sehingga nanti ketemunya adalah ini ini untuk kan dalam satuan gram tadi kan gram per mol jadi kan kilogram jadi kilogram itu seratus seribu gram sehingga nanti ketemu tekanannya adalah 3 144 koma 2 newton jadi udara itu kan sebenarnya kan apa komposisinya udara itu apa ada ada apa komposisinya udara 21 persen O2 dan terus nitrogennya 79% 70% nitrogen katakanlah sekarang tekanan udara di sekitar kita di tempat udara adalah 1 atm berapa tekanan oksigennya ketika tekanannya 1 atm berapa tekanan oksigen di situ 0,21 atm 0,21 atm karena kan ini kan bisa sebutkan perbandingan mol atau perbandingan kanannya hingga P totalnya nanti 0,21 untuk oksigen dan 0,79 untuk nitrogen sehingga nanti jadinya adalah 1 baik terus kemudian berat molekul O2 berapa riski riski berat molekul O2 berapa 32 PMnya O2 32 ya iya berarti nanti berat molekul udaranya bagaimana bagaimana caranya nyari berat molekul udara caranya nyari berat molekul udara bagaimana caranya devy indah safitri bagaimana caranya mencari berat molekul udara di bagi MR udaranya Pak layo ini nyari berat molekul udara di bagi MR udaranya dan kita mau mencari berapa berat molekul udara berat molekul atau MR 0,21 dikali BMnya O2 ditambah 0,79 dikali BMnya N2 Pak ini berarti BMnya O2 berapa 32 22 ditambah 0,79 dikalikan 28 28 nanti ini kan ketemunya insyaallah sekitar 28,9 atau 29 makanya disini kan ditulis berat molekul udara itu adalah 29 terus kemudian soal selanjutnya saudara lihat di 2.2 di 2.2 itu dijelaskan bahwa sebuah balok kayu mengapung pada antarmuka lapisan bensin dan lapisan air jadi ini ada balok kayu kemudian disini itu ada jadi yang atas ini adalah bensin yang atas ini adalah bensin spesifik grafitinya 0,72 yang bawah disini adalah air berarti kalau seperti ini apa yang saudara dapat simpulkan kalau gambarnya seperti ini disini ada kayu disini ada air kemudian disini ada bensin kayunya itu ada diantara air dan bensin kira-kira yang dapat saudara simpulkan dari deskripsi ini apa kira-kira gambar ini bagas apa yang dapat saudara simpulkan dari sini kristiawan silahkan dibantu apa yang bisa disimpulkan dari gambar ini atau haris haris eka iya pak itu kayunya mengapung di air pak kayunya kan ada diantara air dan bensin berarti kalau begitu apa densitasnya kayu gimana berarti berarti densitasnya kayu dia lebih lebih apa lebih ringan dibandingkan air dan lebih berat dibandingkan bensin bensin jadi densitas kayu disini itu diantara bensin dan air gitu kan ya terus kemudian spesifik grafiti dari bensin 0,72 spesifik grafiti ini sudah ada spesifik grafiti dari kayu 0,92 0,92 ini sudah kelihatan sebenarnya ini kan tadi saudara sudah dijelaskan di dalam materi yang tadi dibawa benda yang dicelup di dalam suatu fluida jadi katakanlah saudara misalnya ada fluida disini kemudian saudara masukkan misalnya balok kemudian ketika nanti ada disini sebagian liquid yang keluar ini kan menunjukkan bahwa apa benda yang tercelup di dalam suatu fluida mengalami gaya apung sebesar apa sebesar berat dari fluida yang dipindahkan jadi beratnya itu sebesar dengan itu maka dari sini maka saudara bisa menggunakan ini untuk mengerjakan contoh soal dua dua belas disini berarti apa berat kayu berat kayunya itu berarti sama dengan apa kira-kira berat kayu sama dengan berat gaya apungnya apa gaya apungnya kan ya gaya apungnya sendiri sama dengan apa berarti kan ini sama dengan apa berat apa fluida yang dipindahkan ya berarti nanti berat berat kayu berarti apa masanya kayu dikalikan dengan gaya gravitasinya sama dengan masanya air yang dipindahkan dikalikan dengan gravitasinya ditambah dengan masa bensin ditambah dengan gravitasinya masa itu kan tadi rho sama dengan masa per volume berarti masa itu adalah apa masa adalah rho dikalikan dengan volume kayu dikalikan dengan gravitasi masa air juga sama rho air dikalikan volumenya air dikalikan dengan gravitasi ditambah dengan rho nya balok eh bensin sorry dikalikan dengan volumenya bensin dibagi dengan g kalau ini dibagi dengan g kalau ini dibagi dengan g dan rho nya air ya kan berarti rho kayu dibagi dengan rho nya air itu disebut apa rho bensin kok rho bensin spesifik grafiti spesifik grafiti berarti ini adalah ini kan jadi rho kayu dibagi dengan rho nya air dikalikan dengan volumenya kayu g nya kan hilang rho air dibagi dengan rho nya air dibagi dengan volumenya air ditambah rho balok dibagi dengan rho air nanti volume balok nah ini rho ini adalah spesifik grafiti spesifik grafiti dari kayu dibagi dengan volume kayu sama dengan volume air ditambah dengan spesifik grafiti dari bensin dibagi dengan volume bensin sehingga nanti kalau saudara apa namanya saudara sederhananya kan lagi bahwa volume kayu ya kan volume kayu itu kan sama dengan apa volume air tadi ditambah dengan volume bensin sehingga nanti disini spesifik grafiti nya spesifik grafiti kayu dikalikan dengan volume kayu adalah volume air ditambah dengan volume bensin sama dengan volume air ditambah spesifik grafiti bensin ditambah volume bensin ini spesifik grafiti nya kayu dikalikan volume air ditambah spesifik grafiti kayu volume balok sama dengan volume air tambah spesifik grafiti balok dikalikan dengan volume bensin dibagi dengan bensin Terus kemudian kalau di sini saudara pindah ruasnya, berarti kan nanti volume air ditambah dengan spesifik grafiti kayu dikalikan dengan volume air sama dengan spesifik, sorry, sorry, ini minus. Ini minus sama dengan spesifik grafiti dari kayu dikalikan dengan volume bensin min spesifik grafiti bensin dibagi dengan volume dari bensin. Kalau ini kan dikeluarkan jadinya gini kan ya, spesifik volume bensin, spesifik grafiti kayu min spesifik grafitinya bensin, sehingga VA per VB itu adalah spesifik grafitinya kayu min spesifik grafiti bensin dibagi dengan 1 min spesifik grafiti dari kayu. Ini kan spesifik grafiti kayunya kan tadi 0,96, kemudian dari bensinnya 0,72 dibagi dengan 1 min spesifik grafiti kayu 0,92, sehingga nanti nilainya adalah berapa? Nilainya adalah VA per VB itu adalah 0,866. Jadi volume airnya itu sama dengan 0,688 kali volume bensin. Berarti banyak anwana ini. Jadi volume air 0,688 dari volumenya bensin. 12.34 ya ini Untuk soal yang kemarin mungkin akan saya kerjakan, nanti saya upload di ANU ya, di mana itu, di tim ya. Terus kemudian, ini saudara tolong kerjakan ya, ini saudara tugas, silakan dikerjakan. Soal nomor, nanti saya upload di itu, di tim. Iya Pak. Nanti saudara bisa ngerjakan contoh problem yang ada di bab 2, yaitu 224, kemudian 228 ya. 24, 224, 228, nanti silakan di upload di tim. Baik, sampai sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan minggu depan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.